Pada setiap pembelian modem USB untuk koneksi ke internet, di dalamnya pasti Anda akan diberikan semacam software untuk melakukan dialing atau untuk membuat koneksi ke provider internet. Salah satu dialer tersebut adalah seperti ini. Kekurangan yang dimiliki oleh dialer seperti ini adalah Anda tidak bisa melakukan setting lebih lanjut terhadap koneksi internet Anda. Oleh karena itu, yang harus Anda lakukan adalah membuat sebuah koneksi yang nanti bisa dilakukan setting lebih lanjut. Caranya begini, klik kanan ikon network yang ada di system tray, kemudian pilih open network and sharing center. Pilih setup a new connection or network. Selanjutnya, pilih setup dial up connection. Isi dengan nomor yang diberikan oleh provider internet Anda. Kemudian klik connect. Maka sekarang, bila Anda membuka change adapter settings, akan muncul sebuah koneksi baru yang bernama dial up connection. Dari sini, Anda bisa melakukan setting-setting khusus terhadap koneksi tersebut. Salah satunya adalah melakukan internet connection sharing. Untuk mengaktifkan fitur internet connection sharing ini, Pertama, pastikan dulu koneksi internet Anda dalam keadaan terputus atau dalam keadaan mati. Kembali ke general yang tadi di bagian sharing. Beri centang pada allow other network user to connect through this computer connection. Kemudian, pilih koneksi yang ingin dipakai. Misalnya, Anda ingin berbagi koneksi internet ini melalui LAN. Maka pilih local area connection. Klik OK.